Selamat datang kembali di channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat ini beberapa orang yang selama ini diam di belakang tiba-tiba berteriak Meskipun murid sekte dalam yang datang bersama Pehen adalah tokoh terkenal Ada juga beberapa murid bangsawan di antara mereka Namun statusnya jauh dari Pehen yang merupakan keturunan langsung dari tujuh keluarga bangsawan Seperti halnya Mengjun Oleh karena itu setelah konflik antara Pehen dan Mengjun Mereka mundur begitu saja Mereka tahu betul apa yang akan terjadi kepada mereka Setelah mereka terlibat dalam perselisian antara para bangsawan besar Namun mereka mundur karena tidak ingin terlibat dalam konflik antara keluarga Pehen dan Meng Tapi bukan berarti mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Pehen Mereka awalnya sangat percaya diri dengan kekuatan Pehen Apakah itu kekuatan Lo Seng atau Mengjun? Tidak ada gunanya disebutkan di mata mereka Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah Lo Seng mulai melawan Seluruh situasi tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk Karena Pehen yang secara bawaan sempurna sangat rentan di depan anak yang lahir di tingkat pertama itu Ini terlalu sulit dipercaya Pada saat ini Pehen jatuh ke tanah Hidup dan mati tidak diketahui Jadi mereka secara alami menjadi khawatir Tapi Lo Seng berdiri dan kelompok mereka hanya berani berteriak Tetapi tidak berani mendekat Lo Seng hanya melirik beberapa orang itu dengan ringan Untungnya orang-orang ini dapat melihat situasinya dengan jelas Dan mereka tidak berani menghina diri mereka sendiri Jika tidak, mereka pasti akan menampar wajah mereka Segera dia akan co di sebelahnya maju diam-diam untuk memeriksa luka Pehen Kemudian dia merasa lega Melihat Pehen baik-baik saja Dia akan ini mengerti bahwa baik Men Jun maupun Lo Seng tidak mudah diprovokasi Jadi dia kenco mengambil Pehen dan menyerahkannya kepada beberapa orang yang datang bersama Pehen Jika itu adalah murid biasa Mudah untuk dikeluarkan dari sekte saat bertarung di sekte King Yun Bahkan bangsawan biasa tidak akan menunjukkan simpati semacam ini Namun sebagai perbandingan Para murid dari tujuh keluarga bangsawan Terutama para murid dari keturunan langsung dari keluarga bangsawan ini berbeda Bagaimanapun Tujuh keluarga bangsawan adalah tujuh pilar dari keluarga dinasti Ventian Karena sejak sekte didirikan pada ibu kota kekaisaran Ventian Secara alami akan memberikan beberapa hak istimewa Jadi bagi orang-orang yang berstatus Pehen dan Meng Jun Selalu tidak ada yang terbunuh King Yun Song akan sering menutup mata Pertarungan hari ini diambang kehancuran Dia kenco takut mati Dan akhirnya berakhir karena Pehen tersingkir oleh Lo Seng Jadi dia kenco benar-benar tidak menebak hasilnya Aku tidak mengharapkan kekuatanmu untuk naik ke level seperti itu Setelah perpisahan langbau Dengan kekuatan level pertama alam bawaan dapat mengalahkan alam penyempurnaan bawaan Setelah memikirkannya Meng Jun merasa sedikit tidak bisa dipercaya Lo Seng tersenyum sedikit Setelah meninggalkan langbau Saya memang telah meningkat Tetapi dibandingkan dengan saudara Meng Jun Ini jelas masih merupakan celah besar Saya khawatir jarak antara kita semakin besar dan semakin besar Lo Seng mengacu pada perbaikan ranah Jika dibandingkan dengan Meng Jun Kecepatan peningkatan ranah Lo Seng memang sangat lambat Sejak dia meninggalkan langbau hingga sekarang Dia hanya mengambil setengah langkah bawaan Mencapai alam bawaan tingkat pertama Dalam waktu singkat ini Meng Jun tiba-tiba meningkatkan alamnya ke tingkat kelima bawaan Kecepatan ini hanya bisa membuat Lo Seng tercengang Lo Seng lahir di akar rumput Dan semuanya bergantung pada dirinya sendiri Jadi kecepatan peningkatan alam murni tidak terlalu cepat Lagi pula kekuatannya hampir semuanya diasah dalam pertempuran yang sebenarnya Dan Meng Jun telah mundur sejak langbau kembali Keluarga Mengnya memiliki menara kultivasi yang disediakan khusus untuk retret Dan kultivasi di menara bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Dan ada aliran suplemen berbagai obat mujarab selama kultivasi Ditambah dengan pemahaman Meng Jun sangat luar biasa Dan keluarga Meng juga menganggap Meng Jun sebagai jenius Jadi tidak sulit bagi anak-anak keluarga Meng untuk berkembang pesat dalam waktu singkat Meng Jun menggelengkan kepalanya Alamku memang telah meningkat Tetapi jika menyangkut kekuatan nyata Dibandingkan dengan saudara Loseng Bukan karena Anda jauh di belakangku Tapi aku jauh di belakangmu Karena alam tidak sama dengan kekuatan Dalam dunia prajurit Ini hampir merupakan kebenaran yang diterima secara universal Ada banyak orang yang memiliki keadaannya sendiri Dan tidak dapat mengerahkan sedikitpun kekuatannya Pada saatnya Tidak mungkin Meng Jun menjadi lawan pehen di alam lima tingkat bawaan Dan Loseng hanya mengandalkan alam tingkat pertama bawaan Untuk mengalahkan pehen dari titik ini Jadi masalahnya dapat dijelaskan Saudara Loseng Bukankah kamu seorang murdalam? Melihat pakaian Loseng Bahkan mengenakan jubah putih Meng Jun juga sedikit terdiam Jika di puncak gunung lain Jika harta hidup seperti Loseng digali Saya khawatir itu akan dipromosikan ke sekte dalam Mendengar itu Loseng menggelengkan kepalanya Saya belum dipromosikan ke sekte dalam Loseng hanya menghabiskan sedikit waktu di sekte sejak dia memasuki sekte King Yun Sisa waktu dihabiskan untuk berlarian Dan memang sesuatu ini diabehkan Namun sekte dalam dan luar hanyalah nama untuk Loseng Bagaimanapun Meskipun dia sekarang adalah murid luar di Sioyu Tetapi karena keberadaan Shuling Yun Yang berani mengatakan bahwa perawatannya lebih baik daripada murid sekte dalam manapun Secara alami Meng Jun tidak memahami situasinya Menurutnya Mentor di puncak Sioyu benar-benar buta Setelah memikirkannya Dia berkata Jika demikian Bagaimana kalau datang ke puncak Wangyu saya? Puncak Wangyu menempati urutan keempat di antara 33 puncak Dan itu juga merupakan gunung sekuat awan Terlebih lagi Gunung ini didominasi oleh keluarga Meng mereka Jika Loseng benar-benar pergi ke puncak Wangyu Tidak hanya tidak akan ada yang berani untuk menargetkan Juga akan mendapat banyak manfaat Namun Loseng menggelengkan kepalanya Tidak Tidak buruk tinggal di puncak Sioyu Belum lagi saya akan menyusahkan saudara Meng Jun Untuk pergi ke puncak Wangyu Saya rasa itu tidak perlu Jika ingin men-transfer Loseng ke puncak Wangyu Kekuatiran bagi murid biasa adalah masalah yang sulit Tetapi bagi Meng Jun Tidak ada masalah Hanya meminta seseorang untuk menyapa Tetapi mendengar apa yang dimaksud Loseng Meng Jun mengerti jika Loseng menolaknya Dia menolak Jadi Meng Jun tidak memaksanya Namun dia menghelai nafas Kakak Loseng belum dipromosikan ke sekte dalam Saya khawatir dia tidak akan dapat berpartisipasi Dalam kompetisi besar seluruh puncak Kompetisi besar seluruh puncak Hati Loseng sedikit tergerak saat mendengar kata-kata Meng Jun Oh Sudah Loseng tidak tahu bahwa kompetisi besar semua puncak akan diadakan Meng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu Loseng menggelengkan kepalanya Dia memang pernah mendengar tentang kompetisi besar semua puncak Yang akan diadakan di sekte King Yun setiap 3 tahun Dan kursi dari 33 puncak sekte King Yun ditentukan oleh semua puncak Karena analasan inilah setiap orang sangat mementingkan kompetisi semua puncak Karena peringkat gunung akan secara langsung memengaruhi serangkaian masalah Seperti evaluasi murid internal dan eksternal Mentor berbagai manfaat di gunung Yang terpenting adalah 3 tahun Adalah periode waktu Hampir setiap 3 tahun Beberapa murid akan muncul di kompetisi semua puncak Dan menjadi bintang baru yang mempesona Setelah awal tahun depan Kompetisi semua puncak akan diadakan sesuai jadwal Dengan kekuatan saudara Loseng Saya yakin Anda bisa mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi semua puncak Tetapi sebelum itu Anda harus bergabung di lingkaran dalam puncak Sioyu Hanya mereka yang berasal dari sekte dalam Yang memilih syarat untuk berpartisipasi Setelah berpikir sejenak Meng Jun berkata lagi Mengapa puncak Sioyu tidak mempromosikan saudara Loseng ke sekte dalam Saya tidak tahu situasi Satu sesi uji coba sekte luar Tetapi Loseng telah jauh melampaui murid sekte luar Dalam hal kekuatan dan ranah Jadi dia harus seharusnya diterima di sekte dalam Katakan padaku Meng Jun terlalu banyak berpikir Tetapi dia memang memikirkan Loseng Lagipula dengan kekuatan Loseng saat ini Dia belum melangkah ke pintu bagian dalam Yang memang agak aneh Namun nyatanya Bukan itu yang ditebak Meng Jun Loseng hanya mengangguk terima kasih Mengatakan bahwa dia Pasti akan melangkah ke sekte dalam Secepat mungkin dan berpartisipasi Dalam kompetisi besar semua puncak tahun depan Jelas Loseng tidak akan melewatkan kompetisi semacam ini Dia tidak hanya dapat menguji kekuatannya sendiri di kompetisi semua puncak besar Tetapi juga merupakan tantangan bagi jalur seni bela dirinya sendiri Terlebih lagi Dia bisa menonjol di kompetisi semua puncak Mungkin akan mendapatkan perhatian nyata Sekte King Yun Sejauh ini Kekuatan yang ditunjukkan Loseng sendiri Jauh melebihi level yang sama Tapi dia memiliki konflik dengan keluarga bangsawan Dan membuat marah orang-orang nyata di sekte King Yun Meski begitu Dia membutuhkan kesempatan untuk benar-benar menunjukkan dirinya Jadi kesempatan ini sangat penting bagi Loseng Terima kasih saudara Mengjun atas perhatian Anda Saya tidak seperti yang Anda bayangkan di puncak Xiaoyu Saya akan memasuki gerbang bagian dalam sebelum kompetisi puncak penuh Loseng berkata perlahan Jelas Tidak sulit bagi Loseng untuk memasuki gerbang bagian dalam sekarang Melihat pernyataan Loseng yang meremehkan Mengjun menganggur dan berkata Tetapi jika Anda menyinggung Pehen hari ini Dia pasti akan menargetkan Anda Sebenarnya saya menghentikan ingin Anda di awal Karena saya tidak ingin Anda terlibat dalam perselisian di keluarga saya Sekarang aku takut itu Mengjun berkata Namun dia tidak melanjutkannya Karena dia tahu karakter Loseng Jadi percuma dia melanjutkan Namun Pehen ditendang sampai pingsan oleh Loseng hari ini Jadi sangat memalukan bagi Pehen Dan dengan karakter Pehen Pasti tidak mungkin untuk melepaskannya Karena Mengjun Loseng membuat musuh besar lainnya Namun setelah Mengjun selesai berbicara Loseng tersenyum Saudara Mengjun Saya tidak terlibat karena perselisian keluarga Anda Jika saya tidak melakukannya hari ini Dia tidak akan melepaskannya Dan saya akan melihat Anda diintimidasi olehnya Bagaimanapun Jika Loseng tidak bergerak pada saat itu Pehen akan menginjak Mengjun dengan keras Kata-kata Loseng menggerakkan hati Mengjun Dan tiba-tiba Semangat kepahlawanan muncul dari dadanya Lupakan saja Apa yang Anda lakukan Ini adalah keberuntunganku untuk berteman dengan Anda Loseng Keluarga Peh dan Meng saya sudah perselisih satu sama lain sejak awal Tetapi jika dia ingin menargetkan Anda Pehen bahkan akan bertanya kepada saya Karena perselisian antara keluarga tidak pernah semudah ini Ada pisau dan senjata asli di atas meja Dan ada juga luka tusukan di bawah meja Jika keluarga Meng berdiri di belakang Loseng Bangsawan lain ingin memindahkan Loseng Dan mereka harus mempertimbangkan harganya Ketika dia berada di Langbo Meskipun Mengjun bersedia membantu Loseng Dia tidak mengatakan ini Hari ini Mengjun bersedia mengurus semuanya Dan dia ingin benar-benar memperlakukan Loseng Sebagai salah satu keluarganya Sebelum mengucapkan kata-kata ini Mengjun pasti sudah memikirkannya Loseng tidak hanya menyinggung Pehen Tetapi dia juga memiliki konflik dengan keluarga Suge sebelumnya Jadi dia ingin mengambil Loseng Keluarga Meng bahkan mungkin menyinggung keluarga Suge Tetapi Mengjun percaya pada visinya sendiri Dan dia percaya bahwa keputusan ini benar sekali Meskipun Loseng memahami bahwa Meng berbicara dari hati ke hati Dia hanya menganggap Mengjun sebagai teman Dan tidak ingin bergantung padanya Untuk memanjat pohon besar keluarga Meng Setelah berjalan dengan cara ini Loseng memahami dalam hidup dan mati berulang kali Namun kekuatan dunia ini Dapat dipinjam pada waktu yang tepat Tetapi orang lain adalah milik orang lain Dan hanya menjadi kuat adalah kebenaran yang sebenarnya Setelah meninggalkan kolam dalam ikan ilusi Loseng terus berlatih dengan penuh konsentrasi Meskipun dengan kekuatan Loseng saat ini Ia bahkan dapat mengalahkan alam penyempurnaan bawaan Tetapi Loseng masih sedikit tidak puas Dengan kecepatan peningkatan alamnya sendiri Tapi kultivasi seperti ini Melangkah dari setengah langkah alam bawaan Ke alam rahasia bawaan Ini adalah rintangan Setelah melewati rintangan ini Dan akan ada jalan mulus di depan Meskipun ada juga rintangan kecil antara tingkat pertama Dari alam bawaan ke tingkat kedua Mungkin kesulitan melewatinya akan jauh lebih kecil Meski kesulitannya tidak tinggi Namun juga membutuhkan lingkungan kultivasi Misalnya berkultivasi di kolam dalam ikan ilusi Menghabiskan lebih banyak poin Yang harganya sangat mahal Bahkan untuk Loseng sendiri Agak berat untuk menanggungnya Bagaimanapun tidak banyak poin dalam kartu muridnya Yang hanya dapat mendukung Loseng untuk berlatih 8 atau 9 jam di kolam dalam ikan ilusi Pada saat berikutnya Loseng memasuki kolam dalam ikan ilusi setiap hari Untuk berlatih selama 1 jam setiap hari Pertama kali dia berlatih di kolam dalam ikan ilusi Loseng akhirnya memasuki hingga kedalaman 130 meter Ketika dia memasuki kedalaman itu Loseng akan bertemu murlok merah tua Dan murlok merah ini memiliki tubuh yang sangat besar Dan matanya memancarkan cahaya merah yang sangat ganas Selama berenang Aliran air di seluruh area akan terganggu oleh ukurannya yang sangat besar Meskipun Loseng dapat menyingkirkan murlok merah untuk sementara Karena keunggulan kecepatannya Tetapi pada kedalaman 130 meter Jumlah murlok merah sangat banyak Bahkan jika Loseng menyingkirkan 1 atau 2 murlok merah Kemudian 7 atau 8 kepala akan keluar lagi Pada saat Loseng mencoba memaksa terobosan Tetapi pada akhirnya dia dikelilingi oleh murlok merah Dan harus kembali secara paksa melihat ini Dia kencoh hampir mati rasa terhadap berbagai penampilan Loseng di kolam dalam ikan ilusi Untungnya Loseng bertahan di kedalaman 130 meter Jika Loseng terus menyelam dan menembus kedalaman 150 meter Atau bahkan kedalaman 180 meter Itu benar-benar akan memecahkan rekor Sekte King Yun Tetapi diakan Sekte King Yun Terutama diakan yang menjaga di sekitar alam rahasia klutifasi utama Pada awalnya bertanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan Dan kinerja Loseng cukup memenuhi syarat untuk dilaporkan ke atas Sehingga manajemen senior Sekte King Yun memberikan perhatian khusus Dan bahkan menghadiahkannya dengan beberapa sumber daya kultifasi Jadi dia kencoh merekam penampilan Loseng dan mengirimkannya Jika manajemen senior King Yun Song benar-benar melihat catatan ini Dan ingin fokus pada budidaya Loseng Dia kencoh akan diberi penghargaan atas penemuannya Menurut praktisi diakan Chow Sekte King Yun tidak mungkin tidak memperhatikan jenius monster seperti Loseng Meskipun Sekte King Yun penuh dengan bakar dan ada banyak jenius Tetapi untuk Sekte besar tidak pernah ada terlalu banyak murid jenius Tapi yang mengejutkannya adalah laporannya jatuh ke laut Dan tidak ada berita Seolah-olah tidak ada yang memperhatikan Loseng sama sekali Menurut penilaian diakan Chow Ini sama sekali tidak mungkin Mungkinkah surat yang dia serahkan dihilangkan? Memikirkan hal ini diakan Chow membuat laporan kedua Namun hasilnya sama seperti pertama kali Masih belum ada tanggapan atau tindakan Sebenarnya di Sekte King Yun tidak mudah untuk mendapatkan posisi sebagai diakan Pastinya diakan Chow juga orang yang sangat kerdas Dan dia segera menemukan keanehannya Sayang melaporkannya dua kali Tetapi yang di atas tidak memberikan pernyataan apapun Itu hanya dapat menunjukkan bahwa seseorang di eselon Atas King Yun Song menargetkan Loseng Untuk siapa dan apa tujuannya? Tapi diakan Chow terlalu malas untuk menebak Tidak peduli siapa itu Karena dia hanya diakan kecil yang tidak mampu menyinggung Jadi dia akan Chow menepis gagasan untuk meminta pujian Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!